Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara untuk membuat sebuah objek poligon bisa melakukan atau menjadi efek kain. Jadi kita akan menerapkan agar objek poligon itu bisa dijadikan atau bisa menjadi efek kain dengan menerapkan maya dynamic. Jadi kita bisa Jadi sebelum kita memulai mempraktikannya Jadi di autodex maya ini juga terdapat maya dynamic. Jadi maya dynamic itu adalah animasi dinamis yang memungkinkan kita untuk membuat gerakan realistis yang sulit dicapai dengan animasi menggunakan keyframe. Jadi kalau animator menggunakan keyframe menganimasikan sebuah karakter atau sebuah objek itu menggunakan keyframe yang ada di sini. Nah, jadi ketika kita mau membuat sebuah efek misalkan efek baju kita mungkin saja untuk memberikan tulang terhadap objek baju. Cuma itu akan sulit ketika kita ingin membentuk sebuah kerutan di dalam baju tersebut. sehingga baju tersebut bisa terlihat realistis. Nah, jadi oleh karena itu diperlukannya maya dynamic ini itu agar gerakan dari objek yang kita tentukan itu bisa lebih realistis. Nah, dan bukan hanya pada saat kita membuat kain saja. jadi maya dynamic ini menjangkupi here nah, sebutannya di sini ada n-nya jadi buat cloud jadi include terus ada n here ada n particle dan lain-lain jadi ada beberapa efek cuman kali ini kita fokus ke include dulu jadi karena kita akan membahas masalah bagaimana mensimulasikan atau menjadikan sebuah poligon menjadi objek kain agar gerakan-gerakannya bisa lebih realist nah, jadi nah, di sini kita akan coba membuat sebuah plane plane poligon yang ada di sini jadi secara default secara defaultnya ini pada saat kita membuat plane itu subdivision-nya itu itu 10 jadi width-nya 10 height-nya 10 nah jadi jumlah di sini itu itu artinya bahwa plane yang kita buat itu dibagi menjadi 10 bagian itulah 10 sub-diff nah sehingga dia akan dibagi atau disekat oleh garis-garis edge ini nah jadi semakin tinggi sub-diff yang dimiliki oleh sebuah maka kerutan dari objek tersebut ketika kita jadikan sebuah cloud itu akan semakin baik gitu itu cuman pada saat kita membuatnya jangan terlalu tinggi jangan terlalu tinggi mungkin sampai jutaan itu gak usah nah disini kita bisa lihat karena sub-diff width-nya 10 dan height-nya 10 sehingga fesis-nya itu menjadi 100 nah jadi setidaknya kita naikin supaya ketika dijadikan sebuah objek cloud itu bisa lebih akumulasinya itu lebih baik jadi ketika kita membuat sebuah objek kita harus perhatikan outliner-nya objeknya juga objeknya kita kasih nama kain nah disini kita kita move ke arah y kita naikkan objeknya ini apa mungkin kita tambah aja bit-nya kita besarin nah terus kemudian setelah itu untuk menjadikan objek polygon itu menjadi objek include disini ada set dari sebuah tools yang ada di Maya jadi ini namanya menu set ini akan mengubah menu-menu toolbar yang ada disini sesuai dengan menu set yang kita pilih nah dalam hal ini kita ganti ke fx karena include itu terdapat di dalam fx nah itu ada disini kemudian kita bisa selalu objek yang akan kita jadikan include terus kemudian kita create include nah kita coba play nah jadi secara default gravisinya itu akan ke atau kebawah nah disini kita bisa lihat axis-nya kita keluarkan kebawah secara berarti setelah kita include terus kita play kainnya jatuh kebawah itu berarti include-nya berhasil nah jadi ketika kita membuat include disini itu akan muncul node baru yang awalnya tadi cuman kain saja ketika kita buat include disini akan muncul nukleus sama include ya dimana nukleus ini adalah sebuah node yang dijadikan sebagai inti agar include npartikel dan nhere dapat berinteraksi satu sama lain jadi gunanya nukleus ini itu sebagai inti dari penjembatan intinya dia adalah sebuah penjembatan agar efek-efek tersebut dapat berinteraksi jadi misalkan kita mempunyai beberapa efek kita ada punya partikel dan punya nhere itu bisa saling berinteraksi asalkan masih dalam satu nukleus kita bisa saja di dalam sebuah proyek maya kita itu memiliki lebih dari satu nukleus itu bisa saja jadi antara objek yang terdapat di nukleus satu tidak dapat mempengaruhi objek yang terdapat di nukleus dua jadi ini kayak dunianya dunia efeknya secara kasarannya nah kemudian kita coba buat sebuah collider kita buat sebuah apa namanya ini apa namanya sphere kita coba buat sebuah sphere nah dimana sphere ini saya akan jadikan sebagai collider nah jadi collider itu secara gamblangnya itu adalah sebuah tools yang mengubah objek menjadi node yang dapat mempengaruhi atau berinteraksi terhadap suatu efek dalam sebuah nukleus jadi objek yang dijadikan sebagai collider ini itu akan menjadi sebuah penghalang atau sebuah node yang akan menghalangi efek lain sehingga efek-efek tersebut dapat berinteraksi terhadap objek tersebut misalkan disini sphere-nya ini kita seleksi baru kita bikin yang terdapat di-include jadi create passive collider disini kita coba boleh dan ketika kita akan mengakumulasikan sebuah cloud itu usahakan playback-nya ini playback speed-nya itu play every frame jadi supaya dia akan menjalankan di setiap frame-nya jadi kalau secara default itu kan real-time jadi kalau real-time itu itu bisa membuat antar frame-nya itu tidak dapat berjalan dengan baik karena dia cuma mengejar real-time-nya jadi lebih baik kita menggunakan playback speed yang play every frame jadi dia akan menjalankan dia akan berjalan sesuai frame-nya jadi walaupun tidak sesuai real-time tapi setiap frame-nya itu akan dilewati jadi kita bisa lihat perbedaannya kita ulang lagi pakai yang real-time sudah jadi ketika kita pakai yang real-time dia akumulasinya cuman tidak sampai kainnya ini jatuh hanya karena banyak frame yang terlewatkan ketika kita pakai yang play every frame dia akan membaca secara perlahan sesuai dengan frame-nya sekarang kita coba kita coba bandingkan nah disini kan jumlah subdivision-nya berapa ya tadi jumlah subdivision-nya 50 kalau tidak salah disini saya coba buat sebagai perbandingan misalkan jumlah yang default jumlah yang default ini saya non-aktifkan dulu saya non-aktifkan include-nya saya non-aktifkan setelah itu saya coba membuat include dari object plane yang subdivision-nya lebih sedikit include create include kita coba kita play nah jadi kita bisa lihat dikarenakan subdivision-nya lebih sedikit itu jumlah kerutannya itu atau detail dari lekukan-lekukan kayaknya itu tidak bisa terlihat karena subdivision-nya itu terbatas kedetailan dari objek tersebut itu hanya sedikit jadi simpulannya lebih kita menggunakan kain yang cukup detail karena itu akan mempengaruhi dari akumulasi atau perhitung ketika objeknya disimulasikan nah terus jadi setiap include setiap header itu memiliki pengaturan sendiri-sendiri bahkan nukleis pun itu memiliki pengaturannya atau option-nya nah jadi kita lihat misalkan kita seleksi si nukleus kita seleksi si nukleusnya baru kemudian kita masuk ke attribute editor yang ada disini nah disini ada nukleus nah disini ada pengaturan graffiti and wine sama anginnya jadi pengaturan graffiti-nya nah ini dia akan mempengaruhi semua objek atau semua dynamic yang yang apa ya yang terhubung dengan nukleus ini jadi misalkan kita ubah graffiti direction-nya ini menjadi satu nah yang dimana disini kan ada tiga kolom kan pertama ini artinya x yang kedua ini y dan yang ketiga ini z nah untuk lebih jelasnya kita bisa lihat disini jadi axis word-nya itu ada disini karena tadi secara default itu min 1 berarti dia akan ke bawah jadi y-nya ini min 1 dia akan ke bawah dan ketika ini kita ubah jadi satu dia grafitasinya akan ke atas itu kita bisa lihat ini kita bisa atur sendiri grafitasinya ke arah mana sesuai yang kita tentukan terus kemudian ada ini yang penting-penting saja misalkan wind-nya ini wind speed-nya ini ini juga bisa kita atur jadi kita bisa memberikan efek angin nah kita bisa memberikan efek angin terhadap encode-nya nah ini direction-nya x x berarti dia akan ke arah kanan jadi ke arah yang merah ini wind speed speed-nya mungkin masih kurang sampai jumpa Nah ini untuk mengatur anginnya, terus ini untuk mengatur arah anginnya. Nah disini supaya bisa lebih jelas, kita bisa mempengaruhi atau mengikat kain ini terhadap sebuah objek. Misalkan disini kita buat sebuah tabung atau silinder. Nah disini kita atur ukurannya, kita letakkan di dekat kainnya. Nah kita buat agar si kain ini terikati silinder tersebut. Nah itu menggunakan n-constraint. Kita pakai n-constraint. Nah jadi disini yang saya seleksi adalah vertex-nya atau point-nya. Nah point tersebut saya akan dikat dia ke sebuah permukaan objek. Yang dipenuhi dalam hal ini adalah tabungnya atau silinder yang sudah kita buat barusan. Kita pakai point to surface. Nah baru kita jalankan lagi. Jadi kita bisa lihat, anginnya sekuat banget. Ini kita atur lagi, kekuatan anginnya mungkin kita kasih 10 aja. Disini ada wind noise-nya. Mungkin kita kasih noise-nya itu 3. Nah jadi begitu. Ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Melihat keras ya. Speed-nya ditambah. Nah begitu. Itu untuk pengaturan nukleus. Jadi ada wind speed. Ada gravitasi. Nah dan disini ada sub-steps. Sama max collision iteration. Cuma ini mungkin nanti lebih dalam lagi kita bakal bahas. Nah untuk yang saat ini kita bahas yang dasar-dasar dulu aja. Jadi itu untuk pengaturan dasar dari nukleusnya. Nah dan ini juga yang harus diperhatikan. Nah jadi di nukleus ini juga ada pengaturan untuk start time-nya. Nah disini ada time attribute-nya. Nah disini ada start frame. Jadi kita biasa mengaturnya. Nah misalkan kalau kita udah kerja di dunia produksi. Kita biasa start time-nya itu di min 50 atau jauh ke 30 sampai 50 frame kebelakang dari awal animasi. Misalkan animasi dari sebuah shoot itu dimulai dari frame 1. Nah kita memulai simulasinya itu dari frame min 50. Jadi ini kita ganti min 50. Nah jadi kita mulai simulasinya dari frame 50. Nah seperti itu. Jadi harus disesuaikan karena agar kain yang kita simulasi. itu bisa menyesuaikan dulu. Sebelum animasi dimulai. Jadi selama 50 frame ini sampai frame kosong ini. Frame 0 ini. Simulasinya itu menyesuaikan dulu. Jadi kainnya itu bisa menyesuaikan bentuk tubuhnya. bentuk pose dari sebuah karakter. Nah baru kemudian mulainya dari sini. Jadi ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau seperti yang tadi. Ini jadi min 50 mulainya. Seperti itu. Ini kita balikin ke awal. Nah terus untuk pengaturan dari include-nya sendiri juga ada. Jadi dari include juga atau untuk pengaturan efek kainnya itu itu dibagi menjadi beberapa bagian. Cuma yang basic dulu itu yang paling penting collision sama dynamic. Jadi collision ini itu artinya pengaturan untuk atau agar objek include ini itu bisa berinteraksi dengan objek yang lain. Jadi pengaturan ini untuk mengatur interaksi tersebut. Jadi ketika dia bergesekan dengan objek lain atau ketika dia bersentuhan itu ada rekatnya itu seperti apa. Terus jarak antara apa namanya antara kain ini ketika bergesekan dengan collider yang lain itu jaraknya seberapa. Pengaturannya ada di sini. Ada di collision ini. Misalkan kita gunakan salah satu aja ya. Ini anginnya kita matikan dulu aja. Jadi anginnya mati. Kita coba play. Nah anginnya juga kita matikan. constraint-nya kita delete aja. Nah di sini kita coba play. Jadi belum ada pengaturan yang saya ubah. dia akan sliding terjatuh. Karena bentuk dari collider-nya ini bulat. Nah kita coba tambahkan gesekannya. kesekan antar atau terhadap collider-nya. Kita coba tambahkan mungkin di sini jadi seratus seratus ribu ya. Seratus ribu. Kita lihat apakah ada pengaruhnya. jadi kita bisa lihat dengan friction-nya ditambahkan jadi dengan gesekannya ditambahkan nah itu pengaruh sliding-nya itu akan berkurang sehingga kain-nya itu akan diam terhadap collider-nya. Nah misalkan kita tadi kan 0,1 friction-nya. Nah ini sudah balik lagi 0,1 sekarang kita coba stickiness-nya. Jadi kita coba pengaruh stickiness kita kasih 10 jadi stickiness-nya sini nah kita bisa lihat ketika kita naikkan stickiness-nya nah dia itu akan merekat terhadap collider-nya jadi daya rekatnya itu bertambah daya rekatnya itu bertambah terhadap collider-nya misalkan berapa tadi kita jadi daya rekatnya itu bertambah bounce misalkan bounce-nya kita coba ubah kita kasih 10 ya akhirnya ini apa namanya mungkin angka yang saya tambahkan itu terlalu besar jadi sehingga mayanya error jadi itu untuk melakukan atau mengubah property yang ada di include nah itu untuk collision-nya atau untuk memberikan pengaruh terhadap interaksi dari sebuah cloud terhadap collider-nya nah ini kita buka yang baru aja mungkin nilai yang saya berikan itu terlalu tinggi jadi antara apa namanya antara atribut yang satu dengan yang lain itu kita nggak bisa samakan nilainya gitu yaitu punya batasan sendiri ada ukurannya sendiri itu ada ukurannya sendiri jadi kita ulang lagi decrypt jangan lupa ke fx encrypt include nah ini sebagai passive collider kita lanjutkan tadi ini untuk pengaturan kolisan mungkin bounce-nya itu terlalu tinggi ya kita coba sedikit ubah jadi 05 supaya nggak ngeheng ini jangan lupa playback speed-nya pakai every frame wah ini aja ini saya baru tambahkan cuma 5 tapi bounce-nya itu berasa sekali nah pantes sih tadi itu mungkin terlalu tinggi nilai yang saya masukkan nah ini misalkan saya kasih 10 seberapa besar pengaruhnya wow ini masih lumayan kita coba tambah lagi 50 coba ya kita tambah 50 wah segitu aja udah berasa jadi jangan terlalu banyak jadi setiap parameter ini punya ukurannya masing-masing nah itu untuk collision nah terus ini kita balikin aja disini ada dynamic properties jadi dynamic properties ini yang tadi collision ini kan untuk interaksinya terhadap objek lain objek lain maksudnya yang sudah dijadikan collider atau sesama cloud nah dan disini ada dynamic property jadi dynamic property ini untuk pengaturan kainnya nah disini ada stretch resisten ada compression resisten ada band resisten nah disini berbagai macam parameter atau attribute yang terdapat disini ya salah satunya stretch resisten nah ini stretch resisten ini untuk mengurangi stretchnya atau pergangan itu jadi dibatasin untuk membatasi peregangannya nah jadi misalkan kita coba aja stretch resisten jadi semakin tinggi stretch resisten nya maka kainnya itu akan semakin ini peregangan kainnya itu akan semakin rendah jadi sehingga akan seperti kain goni misalkan saya kasih 200 ribu saya kasih 200 ribu terus kemudian misalkan saya kasih saya kurangin misalkan saya kurangin jadi 0,1 wah jadi dia akan akan ini ketarik banget kalau ini terlalu kecil mungkin kita kasih 5 tapi ini aja sudah lumayan stress stressnya ini sudah besar banget ketika stress resisten dikurangin jadi memang seperti itu disini ada band resisten kita coba lihat band resisten ini seperti apa nah nah disini kita bisa lihat band resisten ini sebelum saya ubah band resisten ini kita bisa lihat kerutan kerutannya lekukan lekukan dari kerutnya nah ketika saya ubah misalkan band resisten ini saya ubah jadi 200 ribu pengaruhnya apa jadi dia akan berusaha menghilangkan lekukannya jadi kain itu akan semakin kaku semakin tinggi band resistennya itu jadi bandy lekukannya itu akan semakin ditahan sehingga band resistennya sehingga ketika band resistennya ini dikurangi maka lekukannya pun akan semakin banyak tadi defaultnya berapa 0,1 misalkan kurang lagi menjadi 0,01 jadi kerutannya makin banyak kerutan dari kainnya nah gitu jadi tergantung kainnya kita bisa mengaturnya nah masih banyak pilihan lagi bisa dicoba sendiri sini ada masanya masanya itu berat dari kainnya itu seberapa ada dragnya dragnya itu drag terhadap udara jadi gesekan terhadap udara ada damnya ini damping kalau gak salah ini cuman saya lupa gunanya jadi seperti itu jadi ini bisa dicoba untuk dasar-dasar pengetahuan ketika mempelajari include dan di include ini juga memiliki preset dia punya preset sendiri di sini fotodex sudah menyediakan beberapa preset di sini tergantung kita memakai mana kalau kita masih kurang kuas kurang kuas kita bisa mengubah rumpahnya lagi misalkan apa ya kita coba keysearch series ini kita bisa replace ketika kita replace akan secara otomatis merubah parameter 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 preset tersebut nah dan kita bisa menerapkan misalkan kita mau terapin tadi t-shirt kita bisa blend cuman atau mempengaruhinya cuman 50% itu bisa atau cuman 10% dari preset ini itu bisa jadi bisa misalkan lava lava gimana lava jadi seperti itu ya sekian untuk apa namanya untuk pengenalan encode saya agam salam super assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat